oke teman-teman untuk bahan-bahannya disini ada benang poli cherry dua warna ya kemudian ada gunting kancing hakpen tulip ukuran tiga dan korek api langkah awal buat slip knot kemudian 7 rantai setelah mendapat 7 rantai lalu kita akan buat double crochet di lubang keempat dari atas satu dua tiga empat buat satu double crochet Hai nah seperti ini lalu kemudian kita akan buat lagi double crochet di lubang berikutnya Hai kemudian buat lagi double crochet di lubang berikutnya sampai lubang terakhir ya nah seperti ini kemudian buat tiga rantai lalu dibalik lalu kita akan isi lubang pertama ini dengan satu double crochet double crochet yang pertama ya lalu berikutnya kita isi lubang kedua sampai lubang terakhir dengan masing-masing satu double crochet nah seperti ini lalu kemudian kita buat delapan rantai satu dua tiga empat lima enam enam tujuh delapan lalu buat double crochet di lubang keempat dari atas satu dua tiga empat buat satu double crochet lalu kemudian buat lagi double crochet di lubang-lubang berikutnya Hai kecuali lubang yang terakhir ya ini ya kita sisakan satu lubang Hai kemudian tiga rantai 123 lalu dibalik kita akan mengisi masing-masing lubang double crochet dengan satu DC dimulai di lubang pertama ini satu dua 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 tiga empat nah seperti ini ya teman-teman kemudian delapan rantai satu dua dua tiga empat lima enam delapan lalu masuk ke lubang yang keempat buat satu double crochet lalu masuk ke lubang-lubang berikutnya kecuali lubang yang terakhir ini ya kita kosongkan lubang yang terakhir masuk ke lubang-lubang berikutnya masing-masing buat satu double crochet nah seperti ini kemudian tiga rantai lalu dibalik kita akan isi masing-masing lubang dengan satu double crochet satu dua tiga empat nah seperti ini ya teman-teman ini sudah ada tiga motif bulatan kita akan membuat tujuh kali seperti ini jadi ini kurang empat lagi ya teman-teman kita lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah mendapat tujuh kali motif ya seperti ini lalu kita akan putus benangnya selanjutnya setelah kita putus benangnya kita siapkan benang warna kuning posisi sudah dibuat simpul seperti ini ya lalu kita ambil motif kemudian kita akan masuk di ujung lubang ini ya di tengah-tengah kemudian ambil benang yang sudah dibuat simpul seperti ini lalu buat satu rantai lalu kemudian kita akan membuat 4 kali tusuk double crochet di lubang ini ya di lubang satu rantai ini ambil benang lalu masuk ke lubang ini 1 double crochet lalu sebelum membuat double crochet berikutnya kita akan membuat dulu 2 rantai lalu slip stitch di bawahnya 2 rantai ya di lubang ini nah seperti ini nah seperti ini baru kemudian buat lagi double crochet double crochet yang kedua kemudian 2 rantai kemudian 2 rantai lalu slip stitch di lubang bawah 2 rantai di 2 serat ini ya nah seperti ini kemudian 2 rantai kemudian 2 rantai lalu slip stitch di lubang bawah 2 rantai nah seperti ini ya teman-teman jadi ada 4 kali tusuk double crochet ya lalu berikutnya kita buat single crochet di lubang ini ya di lubang tengah-tengah ini lubang tengah-tengah motif berikutnya buat 1 single crochet kemudian buat lagi motif double crochet seperti ini di lubang single crochet berikutnya disini satu kemudian 2 rantai baru slip stitch lalu buat lagi single crochet double crochet kemudian 2 rantai lalu slip stitch buat lagi double crochet masih di lubang yang sama kemudian 2 rantai lalu slip stitch buat lagi satu double crochet ya 2 rantai lalu slip stitch nah seperti ini kemudian buat single crochet di lubang berikutnya disini ya di lubang tengah-tengah nah seperti ini kemudian buat lagi motif double crochet 4 kali ya satu dua rantai slip stitch dua dua rantai slip stitch tiga dua rantai lalu slip stitch kemudian berikutnya double crochet yang keempat lalu dua rantai kemudian slip stitch nah kita akan ulangi membuat seperti ini ya hingga bertemu di ujung sini ya teman-teman kita lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kemudian ini sudah sampai di lubang yang terakhir lalu single crochet di lubang berikutnya disini nah seperti ini ya lalu kemudian kita akan isi masing-masing lubangnya ini dengan satu single crochet seperti ini ya lalu ke sini ya ini juga kita isi masing-masing dengan satu single crochet selamat menikmati lalu ini lubang yang terakhir buat satu single crochet nah seperti ini hasilnya lalu kita akan mengulangi buat 4 double crochet dan 2 rantai seperti ini ya di baris berikutnya ini 1 double crochet lalu 2 rantai kemudian slip stitch double crochet yang pertama ya kemudian dapur crochet yang kedua 2 rantai 2 rantai lalu slip stitch 3 2 rantai lalu slip stitch 4 2 rantai lalu slip stitch nah seperti ini kemudian single crochet di lubang berikutnya disini ya lalu buat 4 kali double crochet di lubang berikutnya di lubang yang sama ya disini 1 2 rantai slip stitch 2 2 rantai slip stitch 3 2 rantai slip stitch 4 2 rantai slip stitch kemudian single crochet di lubang berikutnya nah kita ulangi membuat seperti ini hingga bertemu di ujung ya disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini setelah selesai lalu kita putus benangnya kemudian rapi-rapikan nah ini setelah rapi lalu kita akan pasang kancingnya ya di sebelah kanan dan kirinya seperti ini selamat menikmati